Kisah si itik buruk rupa Cerita anak dongeng itik buruk rupa suatu hari Terlihat seekor ibu itik sedang mengerami telur-telurnya Ia sudah tidak sabar menunggu anak-anaknya lahir ke dunia Akhirnya, hari yang ditunggu ibu itik pun tiba Telur-telur pun satu persatu menetas dan anak-anaknya keluar dari cangkangnya Namun, ibu itik sangat terkejut dari beberapa anaknya ada yang berbeda Satu anaknya tersebut memiliki warna yang berbeda dari saudara-saudaranya Ia memiliki warna abu-abu dan memiliki badan yang lebih besar dari yang lain Melihat anaknya yang berbeda ibu itik terheran-heran Namun, ia tidak peduli dan menyambut anak-anaknya lahir ke dunia Ibu itik langsung mengajak anak-anaknya berenang bersama di danau Ketika mereka berenang, mereka pun melewati hewan lain yang melihat ibu itik dan anak-anaknya Namun, mereka pun berbisik-bisik Siapa itu? Dia sangat berbeda dari saudara-saudaranya yang lain Ia pun sangat jelek, bisik-bisik hewan yang melihat keluarga itik tersebut Mendengar yang dikatakan hewan-hewan yang lain membuat sang ibu merasa sedih Namun, ia tidak peduli karena satu anaknya memang berbeda dari yang lain Tapi, dia tetap anaknya Semua hewan mengejek itik abu-abu Bahkan saudaranya sendiri Itik abu merasa sangat sedih Ia pun memutuskan untuk pergi karena ia tidak mau lagi tinggal di sana Ia pun berjalan ke sana kemari dan bertemu dengan seorang anjing yang sedang mencari makan Melihat sang anjing, itik abu pun ketakutan karena ia takut dimakan olehnya Namun, sang anjing malah berlari menjauhi itik abu-abu Melihat anjing yang berlari menjauhinya Ia merasa semakin sedih karena anjing pun takut melihatnya Ia pun melanjutkan perjalanan Di tengah perjalanan tersebut Ia merasa kelelahan dan tertidur di depan sebuah rumah Tiba-tiba Datanglah seekor kucing dan ayam datang menghampirinya Itik abu-abu pun bangun dari tidurnya dan melihat dua binatang tersebut Namun, mereka langsung mengusir itik abu-abu agar segera pergi dari depan rumah tersebut Dengan perasaan sangat sedih ia pun melanjutkan perjalanan Ia berjalan sangat jauh dan akhirnya Ia beristirahat di pinggir sungai Ia melihat serombongan angsa lewat Ia pun sangat iri melihat kecantikan angsa-angsa tersebut Kenapa kamu bersedih? Sapa salah satu angsa yang menghampiri itik abu? Aku sedih karena aku jelek dan tidak bisa seperti kalian Jawab itik abu sedih Rombongan angsa hanya tertawa Siapa yang bilang kamu jelek? Kamu sangat cantik seperti kami Jawab angsa Rombongan angsa pun mengajak iti abu mendekat ke tepi sungai Itik abu-abu sangat terkejut melihat sosok angsa putih di dalam air Ia tidak melihat dirinya yang jelek dan ditakuti di dalam air tersebut Ia heran Siapa angsa yang sangat cantik tersebut? Angsa cantik itu adalah dirimu Kamu sama seperti kami Itik abu-abu sangat senang Kini Ia bukan itik yang buruk rupa lagi Ia adalah seekor angsa yang sangat cantik Ia pun ikut terbang bersama angsa yang lain dan mencari tempat yang sangat hangat untuk mereka tinggali bersama Pesan moral dari cerita anak dongeng Itik buruk rupa adalah jangan malu dengan kekurangan yang kita miliki Asalkan kita selau bersyukur Kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya